Intro Destur kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Indosat Uridu Seperti apa sih isi dari kantor Indosat Uridu? Yuk ikuti liputan saya berikut ini Intro Halo Pak Halo, Halo Deli Sosial selamat datang di kantor Indosat Uridu Terima kasih Pak Bapak disini sebagai? Saya sebagai Group Head Culture Transformation Oke, Pak Jeremy ya aku manggilnya ya Pak ini ruangan apa sih Pak sebelum kita jalan-jalan Pak? Ini adalah DG Cafe kita Tempat kita semua karyawan bisa lakukan segala macam aktivitas, entertainment, ada games, ada panggung, ada juga tempat makan dan lain sebagainya Itu jadi kayak contohnya teman-teman lagi pada nyanyi-nyanyi gitu ya Pak ya? Anytime they can play, bisa main game, segala macam kita sediakan disini buat karyawan bisa stay relax, misalnya udah kerja seharian, kita ingin refresh, bisa menggunakan lantai ini Kalau aku lihat kan desainnya disini kan kayaknya unik Pak, ini memang gayanya Indosat seperti ini atau ada yang beda dari yang Indosat sebelumnya Pak? Ya, Indosat kan sudah usia 50 tahun dan kita bertransformasi dari perusahaan yang dulu BUMN, kemudian Monopoly Stick bertransform jadi perusahaan digital Nah kita transform semuanya ini dari mulai behavior, simbol, dan sistem Nah salah satu contohnya adalah lantai yang open dan terbuka dan ya seperti ini, kita semua bisa beraktivitas secara bebas disini Oke, kita udah di lobi awal ya Pak istilahnya ya Pak ya? Iya, di lantai 2 kita ini disini Lantai 2 di lobinya, kita sekarang ke working space ya Pak ya? Oke, sebelah situ ya Pak ya? Kalau aku lihat kan ini warnanya didominasi dengan warna khasnya Indosat Uridu ya Pak ya? Iya, jadi kita kan tahun lalu melakukan re-branding dari Indosat menjadi Indosat Uridu Kita juga change the logo, the brand, nah ini kita beberapa ruangan meeting kecil yang bisa disediakan Ini ruangan meeting Pak? Iya ini ruangan meeting nih, ada disediakan buat kita misalnya Kalau ada meeting small meeting, 2-3 orang bisa pakai ruangan disini Lantai 2 ini biasanya memang lebih digunakan untuk apa sih Pak? Untuk tim apa sih? Sebenernya ini public space, jadi sebenernya kita bisa ketemu partner kita Bisa ketemu dengan rekanan dan lain sebagainya bisa di tempat ini Karena di atas nanti plannya itu akan jadi private space Mana hanya employee yang bisa masuk ke akses ke ruangan itu Ini di sebelah kanan ada meeting room cloud, ada meeting room data, ini fungsinya apa Pak? Sama ini sih sebenernya ruang meeting yang bisa dipakai apa aja untuk meeting employees Hari ini lagi ada program, ini khusus nih karena kita lagi ada libur sekolah ya Ini program untuk anak-anak karyawan, ini program 2D animation class Jadi ada 2 batch kita lakuin buat anak-anak supaya bisa tahu lah di digital environment seperti apa Sekarang kita udah mulai masuk ke working space-nya ya Pak ya? Ini adalah digital library kita Digital library? Jadi karena kita udah di era digital udah gak ada lagi buku hard copy Kita semua pakai, ini ada tab, ada 5 tab di sebelah sana juga Ini quiet room, kalau misalnya kadang-kadang ruangan kerja kita open space ribut Kadang-kadang orang butuh konsentrasi ini, butuh tempat yang quiet kita sediain digital library Di mana employees juga sudah kita daftarkan subscription ke beberapa publisher Jadi mereka bisa buka dan cari informasi dan lain sebagainya free Oke selain digital library, kita juga punya beberapa fasilitas lain nih dari sosial Jadi kita merasa bahwa ya kita kerja kan 24 jam digital company Ini kita gak bisa, sudah sulit membedakan mana waktu pribadi dan waktu kerja Jadi kita pengen semuanya disediakan disini sehingga karyawan bisa can work anytime Dan mereka bisa melakukan apa aja Nah salah satunya ini kita punya breastfeeding room Jadi orang tua, ibu-ibu yang kita sangat mendukung supaya anak-anak mendapatkan Mami-mami baru Iya, mami baru kan kita hire banyak millenials yang baru menikah, punya anak dan lain sebagainya Dan kita sangat mendukung program supaya anak-anak bisa mendapatkan hasil Jadi kita sediakan ini breastfeeding room Saya gak boleh masuk kalian disini Terus selanjutnya ada ruangan lagi nih Pak? Iya bener, kita juga jendriakan fasilitas kesehatan buat karyawan Ini adalah klinik, klinik kita Untuk dokter umum yang disini Oke Kemudian di sebelah sana ada juga untuk dokter gigi Jadi ini open for the employees Buat karyawan harus daftar dulu atau datang? Kita harus daftar-daftar Oke Jadi sebenarnya karyawan dan keluarga bisa datang disini Sebenarnya yang di ujung itu ada klinik? Iya betul, ini ada klinik, ini dental klinik kita Jadi dokter gigi Kemudian ada apoteknya juga Jadi habis dari dokter langsung apoteknya Abadnya disediakan juga Jadi gak perlu kemana-mana Just spend beberapa waktu disini Dapat obatnya dan biarkan bisa Kembali sehat dan bekerja kembali Nah itu, kita juga punya business center disini Oke Oke Ini biasanya buat karyawan atau keluarga Iya, buat karyawan aja sih Mulai lihat isi dalamnya Jadi ini adalah fitter center kita Ada treadmill Ada treadmillnya dan sebagainya Kita harapin Anytime karyawan bisa menikmati Masilitas yang ada disini Ini biasanya bisa digunakan karyawan Usai office hour atau touring? Anytime sebenarnya Oke, karena ini seluruh kantai 2 ini 24 hours basically Oke Jadi bisa dipakai kapan aja Jadi ini adalah gym room Gym room Fitness room Oke, kita keluar ya pak ya Oke, selain tadi fasilitas yang udah saya ceritain Kita juga ada salah satu program Itu adalah Indosat Daycare Wow Buat anak-anak karyawan usia 2-7 tahun Oke Jadi ini kita sediakan buat karyawan Supaya mereka juga bisa tetap fokus bekerja Mungkin pas Apa namanya Asistennya tidak bisa diada di rumah Menemani anak-anaknya Kita sediakan daycare program disini Jadi ini ya daycare nya ya Warna-warni Ya sekarang kita ada di lantai 6 Di lantai ini adalah sebenarnya lantai operasi kita Oh Jadi ini ada anak-anak operasi kita Disana nanti juga ada Kita lihat bareng Oke Ini kok ada play room nya juga sih pak? Sebenarnya di setiap lantai sih ada sih tempat entertainment Jadi kalau teman-teman Terutama kan disini 24 jam Jadi kalau mereka udah sangat boring apa segala macam Mereka bisa main ping pong Bisa main bilyard They can enjoy it Oke Ini memang sengaja ya pak ya Gaya baru Kalau kita ngomong Indosat dulu Ada gak sih kira-kira kayak gini pak? Gak ada Kita kan dulu Kebayang kita ini dulu perusahaan BUMN Kemudian industri nya industri yang monopoli kan Dan sekarang ini adalah perusahaan digital yang full competition Yang ya kita perlu Apa? Behavior symbol system yang mendukung bisnis kita Dimana pelanggan kita gak bisa nunggu lagi Kita harus bergerak dengan cepat Mesti simple Mesti challenge every situation Maka ini kita bikin Apa namanya Open space Dan perubahan ruangan ini sebagai part dari program culture transformation kita Tapi ruangan ini Digunakan untuk operasi pak? Team apa sih disini? Disini team operasi sama team digital Jadi kalau bisa kita lihat disitu adalah network operation kita Di mana kita monitor seluruh service dan layanan kita selama 24 jam Oke Disini juga kita punya nanti yang namanya digital engagement center Dimana kita memonitor sentimen sosial media Jadi kita bisa Memantau media sosial ya? Media sosial kita pantau Jadi subscriber kita bilang apa tentang kita Ada sentimen positif, ada sentimen negatif Kita bisa langsung tangkap Jadi kenapa ini lokasinya berdekatan Karena kita mau sebelum Kan biasanya network Dapet komplain belakangan gitu ya Nah kita sudah Sosial media itu kan lebih cepat kan Dalam hitungan detik semua orang Akan udah mulai posting segala macam Jadi team dari sosial media ini bisa langsung alert ke network Eh ada sesuatu yang salah gak sih Kalau di daerah sini Banyak sekali komplain Atau banyak sekali sentimen negatif dari para pelanggan kita Jadi itu yang mau kita Supaya kita harus lebih cepat Gak bisa lagi menunggu Orang tunggu komplain ke kita Begitu orang sudah posting di sosial media mereka Kita langsung tangkap Jadi ini namanya Digital Engagement Center Oke Sekarang kita sudah ada di working space Nah selanjutnya kita akan lihat Gimana sih tempat kerja kita yang sudah open Dan gak ada ruangan lagi Semua level Jadi dari group head sampai semuanya Sudah duduk bareng-bareng sama semua staff Ini temen kita Oh Hey Halo Pak dari sosial Saya akan jelasin selanjutnya ya Oke Saya mesti balik lagi nih Terima kasih Pak Jerry ya Oke Masalah pelang ya Iya Pak Pak Arnold sebelum kita jalan-jalan Pak Arnold di sini posisinya sebagai apa sih Pak? Saya sebagai group head di Talent Management Oke jadi sekarang kita sudah di lantai 17 Ya Nah ini ruangan apa nih Pak? Ini sebenarnya ruang kerja kita Oke Jadi memang kita di format seperti ini Kita dibuat open space Ini temanya adalah around the world Around the world Sebenarnya ada balon udara ya Pak Benar Jadi bisa duduk di sini Karyawan bisa fun di sini Gitu Tapi ada perubahan gak sih Pak Dari kantor Indonesia yang dulu sama yang sekarang Ruang kerjanya Aku lihat lebih dinamis gitu Colorful gitu Pak Emang perubahan itu sengaja dilakukan ya Pak? Betul Jadi sangat menurut kami Kami percaya bahwa ini adalah bagian dari culture-nya perusahaan Ini perubahan dari transformasi kita Jadi kita membuat proses kerja seperti ini Sehingga teman-teman bisa interaksi dengan siapapun Tanpa ada batas Komunikasi juga open Sehingga kerjaan jadi harus lebih cepat Oke kita lihat-lihat ke dalam ya Pak ya? Mari yuk Terus aku lihat juga di ujung-ujung Gayanya casual banget Pak Ya betul Sengaja ya Pak ya ditaruh kayak gitu ya? Jadi memang kita buat seperti teman-teman Juga punya kesempatan untuk refreshing Mereka juga dituntut untuk kerja keras Tapi juga mereka punya kesempatan untuk bisa relax dan fun Ada foosball Boleh dicoba nih Pak kalau mau Setiap sudut kayak begini ya Pak ya? Ya bisa dipakai Bener Jadi ini tempat Tapi anyway teman-teman tetep gak setiap waktu juga Mereka tahu kapan mereka harus main Aku lihat juga ada beberapa ruang meeting Pak Berbeda gak sih sama yang di bawah Kayaknya ruang meeting ini lebih serius gitu ya Pak Ada berapa ruang meeting di lantai ini kira-kira? Di lantai ini ada sekitar 5 ruang meeting Ada beberapa ruang meeting besar kayak di sini Dan ada beberapa yang lebih private kecil-kecil Oke Di ruangan ini tim apa sih Pak yang kerja Pak? Di sini ada tim dari corporate strategy Sebagian besar ada di sini Oke Terus di sebelah kiri aku lihat kayak ada lemari nih Pak Ya ini locker-locker ini Ini untuk menarok dalam barang Karena memang kita konsepnya teman-teman gak boleh menarok barang di meja Jadi setelah mereka pulang harus dimasukin ke locker Biar jadi bersih kembali Oke Ini ngajarin supaya teman-teman juga rapi Karena apa yang mereka gak boleh ninggalin jejak Apa yang mereka tinggalin besok akan dipakai sama teman-temannya Aku lihat ada bin bed terus ada balon chair gitu Pak Betul Supaya lebih sehat lagi Ya gitu Just for fun aja Pak Just for fun Teman-teman juga bisa pakai buat game-game Karena kita juga banyak sharing-sharing yang sifatnya lebih relax ya Oke Kita masih ke working space sih Pak Iya Tapi rata-rata working space di Indosat Uridu yang sekarang memang rata-rata kayak gini Pak Iya kita semuanya kan Walaupun tiap lantai beda-beda ya Iya Jadi ada yang sport Kalau di sini around the world Around the world Jadi memang semua diserahkan kepada teman-teman Oke Ini karena memang kita tahu teman-teman yang terutama millennials Mereka punya selera yang beda nih Iya Jadi keleluasan dan fleksibilitas untuk memilih itu jadi penting buat mereka Oke ini Wall of fame apa nih Pak? Nah ini sebenarnya di luar dari kegiatan kantor Kita kenal teman-teman di kantor Tapi juga kita bisa lihat keseharian teman-teman nih Ini kan kegiatan yang di luar pekerjaan Jadi gak semuanya pekerjaan Tapi juga kita harus kenal teman kita Tidak hanya yang di kantor Tapi juga gimana mereka di rumah Keseharian mereka Hobinya kayak apa gitu Jadi di-share di sini? Yes Oke Terus aku lihat juga ada ruang meeting lagi nih Pak Ada draw one room Bromo Oh jadi lebih ngambil tempat-tempat di Indonesia gitu Pak ya? Betul Oke Kalau yang kesana masih sama ya Pak ya? Ya di situ kita ada beberapa area Seperti ada conference room Ini khusus buat kalau kita perlu conference keluar Oke oke Kayak telepon atau skatol kayak gitu-gitu ya Pak ya? Betul Oke jadi ini adalah working space tim dari? Tim Corporate Tradisi Oke Selanjutnya kita ke lantai berapa Pak? Nanti kita akan ke lantai 18 kita lihat ruangannya HR Oke kita kesana ya Pak ya? Sip Oke Nah kita sekarang ada di lantai 18 Pak Jadi di lantai 18 ini lantainya temen-temen dari HR Oh ini ruangannya Pak Arnold ya? Ya ruangan saya dan Pak Jerry ada di sini Ini sengaja ditaruh di sini gitu Pak? Ya kita bisa pakai ini ketika mereka istirahat makan siang Atau ketika temen-temen pulang kantor Jadi untuk refreshing setelah ngarepin pekerjaan dan lain-lain saatnya mereka untuk refresh dan fun Aduh di sini bright colors kelihatan banget Nah ini Nah ini salah satu yang unik yang kita punya Ini memang sengaja dibuat untuk temen-temen Betul Kalau di bawah kan ada ruangan khususnya gitu ya? Kalau ini menggunakan ini ya Pak ya? Dan ini bener-bener telepon yang bisa berfungsi Oh Jadi yang bisa kita kontak kemana-mana dari sini Buat ke internal ya? Iya Buat internal, buat ke luar juga Luar juga Oke Kalau di sini tim HR semuanya ya Pak ya? Iya Tim HR semuanya Dan gak terlalu berbeda sama ruangan yang di bawah Ada boleh-boleh juga tuh kayaknya Iya Di mana-mana ada di kantor itu In back Terus ruang meetingnya kok terbuka sih Pak? Ini fungsinya buat Biasanya dipakai buat orang-orang? Ini sebetulnya untuk meeting-meeting yang sifatnya gak terlalu confidential Oh Jadi kita bisa sharing internal session ada di sini Oke Dan kita bisa lihat view di luar juga juga Iya seru banget kan? Totalnya ada berapa ruang meeting sih Pak? Di sini ada berapa ya? Ini ada 7 Ada 7 Terus Ini bukan ruang meeting ya Pak ya? Ini ruang temen-temen yang khusus ngurusin payroll dan penggajian Gaji Ah Don't enter Gak boleh sembarangan masuk Oke ini ruang sakral nih Walaupun ruang sakral tapi bisa dilihat kan di sini Iya Gambar-gambar dan poster-posternya juga tetep fun Jadi serius tetep sambil fun Kerja sambil fun Ini ada foosball lagi Pak? Foosball sama dengan yang tadi Semuanya ruangan Indosat emang kayak gini ya Pak ya? Ya kita memang format seperti ini dan Satu hal yang menarik mbak Ini punya siapa Pak? Ini juga Iseng temen-temen ya Pak ya? Kita kumpulin di sini barang-barang yang memang kita suka nih Oh ini punya temen-temen? Iya punya temen-temen nih Oh oke Kita memang taruh di sini Oke ini lockernya juga ada lagi ya Pak ya? Ya ini locker Oh ini ruang meeting besar nih kayaknya Pak? Iya Oh oke Ini ruang meeting untuk yang lebih besar Nah di sini kita punya sesuatu yang berbeda mbak Oke Karena memang kita setiap hari tempat duduknya pindah Maksudnya adalah biar kita kenal gak cuma dengan satu dua orang Tapi kita kenal dengan semua temen-temen kita Jadi untuk tahu lokasi duduknya ada di mana Tamu yang datang pertama kali harus ngecek di sini Ini contoh Eka berarti ada di sudut sana Bimas ada di sana gitu Jadi sebelum bertanya lihat dulu Yes Ini jadi peta dan denah lokasi tiap hari berubah Oke Pak kalau yang di ujung sana ruangan apa Pak? Sama juga? Ruang HR juga? Kita semua ruang-ruang meeting di sini Satu ruangan ini satu lantai ini adalah HR punya Di sini kayaknya ruang kerjanya kan di meja-meja Oh ini apa Pak? Bisa cerita Pak? Iya ini waktu itu kita pernah kontes 17an Dan kita memang punya konsep Ini juga hobinya temen-temen Oh Jadi ini bagian dari hobinya temen-temen Kita bikin kayak beginian Oke Kita fun banget dengan ini Pak di sini ada kayak standing desk gitu gak sih Pak? Atau meja model yang bukan di meja-meja biasa gitu? Ah ada di situ Oh itu iya Itu biasanya digunakan sama temen-temen buat apa? Buat makan gitu Pak? Mereka bisa buat makan Bahkan kalau pas kita lagi perlu buat meeting yang lebih santai Kepakai juga Pak ya? Untuk kita punya ada town hall session Kemudian kalau misalnya kita bikin acara-acara gede Kita punya namanya bincang orang maju Itu kita ngundangin semua eksekutif dari banyak perusahaan untuk sharing di sini Oke Biar temen-temen punya pemahaman baru Pokoknya ada kegiatan-kegiatan gede Biasanya kita latuh di lantai-lantai 4 Oke Pak kalau kita bicara mengenai fasilitas ya Pak ya Kalau aku lihat kan di sini lumayan lengkap ya Pak Mulai dari cafe Terus game room Terus beberapa ada kayak foosball Ada bilyard Itu berguna gak sih buat karyawan Pak? Atau membuat mereka jadi males gitu loh Pak? Kebanyakan main gitu Pak? Ya itu pertanyaan menarik Dan kita sempat khawatir waktu awal pertama kali kita buat Oke Tapi kemudian berdasarkan survei Kita punya namanya survey engagement ECHO tiap tahun Oh Dan hasil ECHO nya menunjukkan Engagement karyawan Indosat dari tahun ke tahun meningkat terus Oh In terms of productivity Dari hasil bisnis Untuk semua layer kita bisa lihat bahwa hasilnya juga improve Oke Jadi itu yang kita rasakan semenjak transformasi beberapa tahun lalu hingga sekarang Impactnya untuk bisnis dan productivity itu luar biasa positif Oke Pak Arnold terima kasih ya sudah mengajak jalan-jalan daily sosial ke kantor Indosat Uri Do Thank you Ternyata dari luar tuh kayaknya kaku Dari dalemnya modern banget ya Pak Dinamis Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Terima kasih Itu dia tadi jalan-jalan daily sosial ke kantor Indosat Uri Do Saya Yenius Ramamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax